Intro Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya Ketemu lagi sama gue, Lembongkang Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Hari ini kita mau bahas tentang seorang artis cantik Yang banyak banget direquest sama teman-teman Namanya adalah Choi Wong Choye atau Wang Chusien Si ratu film horor Asia Dia dilahirkan di Taiwan tanggal 31 Januari 1967 Kakek buyutnya bernama Wang Renfang Merupakan seorang penduduk asli provinsi Anhui Yang juga menjadi anggota Liga Revolusi Tiongkok Dia kemudian terpilih menjadi kepala sekolah pertama Di sekolah menengah Suceng Kakeknya Wang Govan Adalah seorang tentara Cina Sebelum akhirnya pindah ke Taiwan Dan bekerja di kantor urusan umum Universitas Nasional Taiwan Ayahnya Wang Yao Huang Merupakan seorang pelatih dan atlet basket nasional terkenal di Taiwan Keahlian ayahnya sangat mempengaruhi Choi Untuk mengikuti jejak ayahnya Choi pun menjadi pemain basket profesional Sejak usia 14 tahun Choi menjalani masa kecil sampai remajanya di Taiwan Dia merupakan lulusan sekolah tinggi seni pertunjukan nasional Taiwan Di usia 15 tahun Penampilan Choi yang cantik Tinggi semampai dan fresh Membuatnya terpilih sebagai model iklan Adidas Penampilannya di iklan ini menarik perhatian seorang produser film Yang langsung menjadikannya peperan utama Di film berjudul It Will Be Very Cold by The Lakeside This Year Film tersebut kemudian dirilis pada tahun 1984 Dan berhasil menarik perhatian seorang produser dari Shaw Brothers Bernama Mona Fong Mona langsung mengajak Choi untuk datang Dan mengembangkan karirnya di Hong Kong Setelah menandatangani kontrak kerjasama dengan Shaw Brothers Choi mulai membintangi beberapa film bersama artis-artis besar Seperti Anita Mui, Choi Yun-fat, Kenny B, dan lainnya Di tahun 1987 Choi semakin terkenal Setelah memerankan sosok hantu cantik Di film berjudul A Chinese Ghost Story Film tersebut sukses membuat Choi jadi semakin terkenal Di Jepang dan Korea Selatan Dia pun dijuluki sebagai ratu film horror Asia Di tahun yang sama Dia juga memintangi film berjudul The Greengrass Saat shooting film ini Choi bertemu dan mulai pacaran Dengan seorang penyanyi pria bernama Chi Chin Saat itu Chi Chin merupakan penyanyi yang terkenal banget di Taiwan Dia diberi gelar sebagai salah satu dari empat raja di Taiwan Maksudnya, di Taiwan tuh ada empat penyanyi pria yang paling terkenal Dan Chi Chin adalah salah satunya Setelah itu, Choi bermain dalam banyak film Seperti The Diary of a Big Man God of Gamblers A Chinese Ghost Story 2 A Chinese Ghost Story 3 Dan lainnya Saat memintangi film The Diary of a Big Man Joy bersama Choi Yun-Fat dan Sally Yeh Menyanyikan lagu tema untuk film tersebut Di tahun 1992 Joy memulai debutnya sebagai seorang penyanyi Dengan lagu berbahasa Jepang Berjudul Hold You in My Arms Forever Masa-masa ini bisa disebut sebagai masa keemasan Joy Dia sangat populer dengan kecantikannya Hingga dijuluki sebagai salah satu dari empat bunga di dunia sinema Hong Kong Bersama Maggie Chung Rosamut Kwan dan Cherry Chung Dia juga punya banyak julukan lain Seperti Ratu Film Horror Asia Wanita Dengan Kaki Terindah di Asia Wanita Tercantik di Asia Dan lainnya Sangking suksesnya Saat itu Joy dikatakan Sudah menginvestasikan uangnya Dengan membeli enam properti di Taiwan Sayangnya meskipun memiliki karir yang cemberlang Terkenal dan cantik banget Ternyata Joy kurang beruntung dalam hal percintaan Di tahun 1993 Joy putus dari Cicin Saat itu media memberitakan Bahwa Joy sedang dekat dengan seorang miliarder Hong Kong Bernama Peter Lam Sayangnya saat itu Peter sudah memiliki seorang istri Demi memperjuangkan Joy Peter pun mengajukan gugatan cerai ke istrinya Hal ini tentunya menjadi skandal besar Yang menghancurkan citra Joy Dia langsung jadi bahan omongan Karena dianggap sebagai ani-ani Sekaligus pelakor Saat itu seorang wartawan senior Bernama Pai Lume Mengatakan bahwa Peter memberikan Joy Sebuah rumah mewah di Hong Kong Seharga 2.200.000 dolar Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 34 miliar Namun pihak Joy membantah Dan menekankan bahwa rumah ini Adalah properti yang dia beli sendiri Dan merupakan satu-satunya properti yang dia punya di Hong Kong Joy juga sempat digosipkan hamil Namun penampilannya di lokasi syuting yang tetap langsing Secara tidak langsung mematahkan rumor tersebut Di tahun 1994 Joy mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dari dunia hiburan Sayangnya setelah melalui semua kontroversi Hubungan Peter dan Joy Cuma bertahan sekitar 2 tahun Hal ini dikarenakan ibu Peter Ternyata memiliki hubungan yang dekat Dengan mantan istri Peter Jadinya dia belain mantan istri Peter Sehingga hubungan Joy dan Peter Akhirnya berakhir Menurut wartawan senior Bernama Pai Lume Setelah putus dari Peter Joy kesulitan membayar biaya bulanan rumah tersebut Joy pun kembali dekat dengan seorang pengusaha kaya berinisial L Si L inilah yang kemudian membiayai hidup Joy Dan membeli rumah tersebut Seharga 3.400.000 dolar Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 52 miliar Setelah itu Joy kembali ke Taiwan Lalu pacaran lagi sama Cicin Saat itu keduanya dikatakan sudah membicarakan tentang rencana pernikahan Yang akan diadakan tahun 2001 di Tibet Di tahun 1997 Joy kembali aktif di dunia hiburan Dengan memintangi film berjudul Packing Man Dan merilis lagu berjudul Who Are You Di tahun 1998 Joy memintangi serial televisi di Jepang Dan merilis 2 album berbahasa Mandarin dan Jepang Setelah itu Joy kembali menghilang dari dunia hiburan Di awal tahun 2000 Berita heboh kembali muncul Cicin dituntut oleh Fang Wei Karena dugaan penelantaran Fang Wei diduga merupakan anak di luar nikah dari Cicin Dengan mantan pacarnya bernama Fang Mei Fang Joy kaget banget Karena dia gak nyangka Cicin sudah punya anak Joy yang kecewa berat dikatakan jadi kehilangan kepercayaan Dengan hubungan mereka Sementara Cicin sedang menghadapi tuntutan hukum dari anak di luar nikahnya Di tahun 2001 Joy kembali muncul ke publik Lewat film berjudul Pioneer Pavilion Lalu menghilang lagi Di tahun 2002 Joy dikabarkan mengakhiri hubungan putus nyambungnya dengan Cicin Di tahun 2004 Joy kembali muncul dalam film berjudul Shanghai Story Kali ini film ini benar-benar menjadi film terakhir yang dibintanginya Saat perilisan film ini Joy mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia hiburan Sejak saat itu dia menolak semua tawaran pekerjaan Lalu memilih untuk pindah dan menetap di Vancouver, Kanada Di sana Joy menjalani kehidupan sebagai orang biasa Dan memperdalam agama Buddha Meskipun begitu Masih banyak fans yang mencoba mencari tahu kabar terbaru tentang Joy Joy terus dikepoin Mulai dari penampilan fisiknya berubah Dari kurus ke gemuk kemudian kurus lagi Rumor operasi plastik dan lainnya Media bahkan sampai mencari tahu Gimana caranya Joy bisa hidup dengan nyaman di Kanada Apa pekerjaannya di sana Dan dari mana aja sumber kekayaannya Jadi Di masa produktifnya hingga memutuskan pensiun di usia 37 tahun Joy sudah memintangi sekitar 66 film laris Beberapa serial televisi Merilis beberapa lagu dan album Serta memintangi banyak iklan Saat itu bayaran Joy terus meningkat Dari 8 ribu dolar per film Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 124 jutaan per film Hingga mencapai 86 ribu dolar per film Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1 miliar 300 jutaan per film Di awal tahun 90-an Joy juga sedang berada di puncak karirnya Sehingga menarik banyak produk untuk bekerjasama Dengan bayaran yang besarnya bisa mencapai 512 ribu dolar per kontrak Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 7-8 miliar Joy juga diketahui menginvestasikan uangnya Dengan membeli beberapa properti di beberapa daerah Seperti di Hongkong, Taiwan, dan lainnya Jadi dengan semua tabungan dan investasinya Wajar aja kalau Joy udah bisa pensiun Dan tinggal menikmati hidup tenang di Kanada Dalam sebuah wawancara Joy mengaku kalau dia gak mengalami masalah finansial Meskipun memutuskan pensiun dari dunia hiburan Dia bahkan bilang Uang yang kupunya saat ini Tidak akan habis hingga akhir hidupku Sekian cerita hari ini Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya Terima kasih sudah nonton sampai akhirnya